Suling Naga, jilid 46. Orang muda, engkau hebat dan tidak mengecewakan berjuluk pendekar Suling Naga kata kakek kau kok cu sambil melangkah mundur tiga langkah, berarti dia mengakhiri pertandingan itu. Bukan main girang dan lega rasa hati Simhou. Dia pun cepat menyimpan Suling, menjatuhkan diri berlutut kemudian berkata, terima kasih banyak saya haturkan atas kemurahan hati Lociampo yang telah memberi petunjuk kepada saya. Kakek itu menarik napas panjang dan menoleh kepada istrinya yang juga memandang kepadanya dan mengangguk. Tanpa kata, suami istri yang telah saling mengenal lahir batin ini bermufakat bahwa seorang pemuda yang berilmu demikian tinggi, dengan sikap demikian rendah hati seperti Simhou, agaknya sulit dipercaya jika sampai melakukan penyelewengan dan kejahatan. Bilang juga sudah mendekati Simhou dan berlutut di sebelah pemuda itu, hatinya lega dan girang bukan main. Suhu, terima kasih bahwa Suhu tidak melukai Simto aku. Kakek itu kini tersenyum dan kembali menarik napas. Siancai. Semoga Tuhan akan memberkai kalian dalam cinta kasih kalian. Mari kita masuk ke dalam dan bicara di dalam. Agaknya banyak hal-hal yang perlu dibicarakan dan dibikin terang. Benar, kata Wan Cheng. Aku pun mulai ragu-ragu apakah Bilang benar-benar telah melakukan penyelewengan yang mengecewakan hatiku. Simhou merasa girang sekali, segera mengaturkan terima kasih dan bangkit berdiri bersama-sama Bilang. Ketika bangkit, tanpa disengaja, tangan kiri Bilang menyentuh tangan kanan Simhou dan otomatis kedua tangan itu saling genggam dan mereka berdua mengikuti kakek dan nenek itu masuk ke dalam isana dengan saling berpegang dan bergan dengan tangan. Beberapa kali keduanya menoleh dan saling pandang, yang memancing senyum penuh bahagia di kedua mulut mereka. Mereka dibawa masuk oleh kedua orang tua itu ke dalam ruangan yang luas dan indah walaupun perabot di dalam ruangan itu sederhana. Di sudut terdapat rak senjata dan sebuah almari penuh dengan buku-buku dan di tengah-tengah ruangan terdapat meja kursi terukir dari kayu hitam yang kuno. Mereka berempat duduk di sekeliling meja itulah dan Bilang merasa betapa tubuhnya ditelan oleh kursi yang besar dan cekung itu. Ia merasa dirinya kecil lahir batin di tempat yang megah namun kuno ini, apalagi di depan suhu dan subonya yang baru saja tadi marah kepadanya, bahkan sekarang agaknya hendak minta keterangan secara serius darinya. Tidak lama setelah mereka duduk, muncul seorang wanita Mongol yang memasuki ruangan itu menghidangkan minuman teh. Setelah wanita yang mukanya dingin seperti arca, persis sikap pria Mongol yang tadi bekerja di pekarangan, nenek Wan Cheng yang merasa penasaran itu mulai dengan pertanyaannya. Bilang, terus terang saja, kami berdua yang selalu tinggal di tempat sunyi ini baru saja menerima kunjungan dari selatan dan kami mendengar banyak hal yang membuat kami ikut merasa prihatin, terutama ketika kami mendengar tentang sepak terjangmu yang membuat kepalaku pening dan hatiku kecewa, juga menyesal sekali. Bilang tersenyum memandang wajah subonya. Betapa ia merindukan wajah ini, akan tetapi sekarang ia harus bersikap sungguh-sungguh. Subo, kenapa subo belum apa-apa sudah mau mempercayai berita tentang diri teh acu? Seperti teh acu katakan tadi, setiap persoalan tentu teh acu dapat menjawab dan memberi penjelasan sampai subo dan suhu mengerti benar-benar bahwa semua akibat itu ada sebabnya dan sebabnya bukanlah karena penyelewengan atau kejahatan teh acu. Te acu amat menghormat dan menyayang suhu dan subo, mana mungkin berani melakukan perbuatan jahat? Dan andai kata teh acu menyelewengan dan berbuat jahat, mana teh acu berani datang menghadap kes ini? Kakek kau 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 cu tersenyum dan mengangguk-angguk. Memang benar juga pendapat bilan ini. Sekarang, jawablah pertanyaanku dengan keterangan yang jujur dan sejelasnya, baru aku akan menilai apakah engkau bersalah atau tidak, kata Nenek Wan Cheng. Aku mendengar bahwa bantok kiam dipergunakan orang untuk membunuh Teng Siang In, istri mendiam paman sumakian bu. Bagaimana bisa demikian kalau bantok kiam ku serahkan kepadamu? Bilan mengangguk. Te acu tidak berdaya ketika sayicu lama merampas bantok kiam dari tangan te acu, subo. Sayicu lama amat lihaid dan kepandainya terlampau tinggi bagi te acu sehingga pedang pusaka itu dapat dirampasnya dan kemudian dipergunakan untuk membunuh lo kiam pu itu. Tetapi ketika para pendekar menghadapi komplotan sayicu lama, te acu dan simto aku membantu dan kami berhasil merampas kembali bantok kiam. Te acu mengaku salah bahwa bantok kiam sampai dirampas orang, tapi hal itu terjadi bukan karena kelengahan, melainkan karena kebodohan dan kelemahan te acu yang tidak mampu menandingi sayicu lama. Diam-diam Bilan merasa heran mendengar subonya menyebut paman kepada tokoh keluarga Pulau Es itu. Ia tidak tahu bahwa nenek Wan Cheng adalah cucu tiri pendekar super sakti dari Pulau Es, sehingga biarpun usianya lebih tua daripada mendiang sumakian bu, ia harus menyebut pendekar itu paman. Sekarang jelaskan pula bagaimana engkau membela dan melindungi sucimu yang bernama BKWI yang amat jahat itu. Bukankah ia dahulu bahkan telah menyelewankan pelajaran silat padamu sehingga engkau hampir menjadi gila dan terancam out? Aku mendengar bahwa BKWI itu amat jahat, lebih jahat daripada CMKWI, akan tetapi mengapa engkau malah membelanya, bahkan engkau telah membantunya ketika iblis betina itu berkelahi melawan sumak Chiang Bun dan muridnya, berarti engkau membantu seorang jahat melawan keluarga para pendekar Pulau Esnah, apa alasan bu? Subo, biarpun Te'o Chu pernah menjadi murid CMKWI dari sejak kecil dididik oleh datuk-datuk susat, namun semenjak menjadi murid Suhu dan Subo, Te'o Chu sudah mulai dapat membedakan antara baik dan buruk. Apalagi setelah Te'o Chu bertemu dengan Simto Ako yang selalu membimbing Te'o Chu, Te'o Chu tidak pernah membantu kejahatan. Biarpun Suci sendiri, karena ia jahat, pernah menjadi lawan dan musuh Te'o Chu. Kalau Te'o Chu membela dan melindungi, adalah karena Suci BKWI telah insyaf dan mengubah kehidupannya menjadi orang baik-baik. Ia diserang oleh Hang Beng dan gurunya karena salah paham saja. Mungkin mereka mengira bahwa Suci masih tetap jahat, akan tetapi Te'o Chu sendiri menyaksikan bahwa Suci sudah bertobat. Kalau orang sudah menyesali kesalahannya dan ingin bertobat, apakah kita harus merdesaknya sampai ia tidak dapat memperbaiki kesalahannya lagi, Subo? Bilan lalu menceritakan tentang keadaan BKWI, betapa BKWI telah bertemu dengan seorang pemuda tani yang dicintanya dan cinta itulah yang telah mengubah watak dan sifat kehidupan BKWI. Demi menyelamatkan kekasihnya itulah dia diperas dan dipaksa oleh O Kek Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin, tokoh-tokoh dari Pak Kua Pai dan Pak Lian Pai sehingga BKWI terpaksa membantu mereka menghadapi Sumat Chiang Bun. Semua ini ia ceritakan dengan sejelasnya, seperti yang pernah ia dengar dari BKWI sendiri. Demikianlah, Subo. Ketika Teo Chu melindunginya, ia berada dalam keadaan yang sama sekali tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan. Teo Chu hanya membela kebenaran, dari manapun datangnya tanpa pilih bulu. Kalau hal itu Subo anggap bersalah dan hendak menghukum Teo Chu, maka Teo Chu hanya dapat menyerahkan diri, Bilan menutup keterangannya. Nenek Wan Cheng saling pandang dengan suaminya. Diam-diam mereka terharu juga mendengar penuturan Bilan tentang BKWI. Suami istri ini tahu apa artinya cinta dan mereka percaya bahwa cinta kasih akan mampu merubah watak seorang manusia, dari keadaan yang jahat menjadi baik. Cinta kasih mampu menghidupkan kembali kepekaan hati yang tadinya beku dan mati. Mereka mendengar semua tentang Bilan dan Bantokiam dari kunjungan dua orang secara berturut-turut. Pertama kali datang Sumat Cheng Leong dan istrinya, Kambi Eng, mengunjungi mereka. Dari suami istri inilah mereka mendengar tentang kematian Teng Siang In yang menjadi korban pedang pusaka Bantokiam, dan betapa putri tunggal suami istri keluarga Pulau Es diculik pula oleh orang yang menggunakan Bantokiam membunuh Teng Siang In. Kemudian, datang pula Gu Hang Beng mengunjungi mereka dan pemuda murid Sumat Chiang Bun ini mengabarkan tentang diculiknya cucu mereka, Kau Hang Li, oleh seorang yang bernama Angi Lama. Dari Hang Beng ini pula lah mereka mendengar mengenai penyelewengan murid mereka, yaitu Kan Bilan. Hang Beng yang penuh cemburu dan iri hati itu menceritakan kepada suami istri tua itu betapa Bilan melakukan penyelewengan bukan saja men gila dengan pendekar suling naga, bahkan Bilan dan Sim Hong telah membantu iblis beti nabi KWI, dan menentang keluarga Pulau Es. Kini, setelah mendengar penuturan Bilan, suami istri ini dapat menarik kesimpulan bahwa memang terjadi salah paham antara Bilan berdua Sim Hong dengan Sumat Chiang Bun dan muridnya, Gu Hang Beng. Setelah saling pandang dan memberi persetujuan dengan isyarat meta, Wan Cheng lalu mewakili suaminya berkata pada Bilan. Setelah mendengar keteranganmu sekarang kami mengerti, Bilan. Akan tetapi, kalian sudah terlanjur mendatangkan kesan buruk kepada keluarga Pulau Es karena itu engkau harus menebusnya dengan perbuatan yang akan dapat membersihkan namamu, Bilan. Ketahuilah bahwa cucu kami, putri tunggal anak kami Kau Chin Leong, yang bernama Kau Hang Li, telah diculik orang yang mengaku bernama Ang Ilama. Kau wakililah kami, karena kami sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jauh. Wakili kami dan cari Hang Li sampai dapat. Kalau engkau berhasil mengembalikan Hang Li kepada orang tuanya, maka baru aku mau mengaku engkau sebagai muridku lagi. Bilan terkejut. Tugas yang amat berat karena ia tidak tahu ke mana anak itu dibawa pergi penculiknya, dan ia pun tidak mengenal siapa Ang Ilama. Akan tetapi, Sim Ho yang berada di dekatnya menyentuh lengannya dan berbisik, Terimalah saja tugas itu, Lan Moi, kita cari bersama. Mendengar bisikan ini, Bilan merasa besar hatinya dan dengan penuh semangat ia pun berkata, Baiklah, Subo dan Suhu, Teocu akan mencari, sampai dapat menemukan kembali adik Kau Hang Li. Teocu baru akan datang menghadap Suhu dan Subo kalau Teocu sudah berhasil dengan tugas itu dan Teocu mohon doa restu dari Suhu berdua Subo. Baiklah, Bilan. Kami membekali kalian doa restu dan mudah-mudahan engkau akan berhasil. Sekarang berangkatlah kalian, kata Nenek Wan Cheng. Akan tetapi Bilan tidak bangkit, bahkan memberi hormat sambil berlutut, diikuti pula oleh Sim Ho yang menjatuhkan diri berlutut di depan kakek dan Nenek itu. Dua orang kakek dan Nenek itu bangkit berdiri, mengira bahwa dua orang muda itu berlutut untuk memberi hormat dan berpamit, tetapi ternyata tidak demikian karena Bilan berkata dengan suara penuh permohonan. Ada satu permohonan dari Teocu kepada Suhu dan Subo, harap saja Suhu dan Subo dapat mengabulkan permohonan Teocu ini. Wan Cheng tersenyum. Katakanlah. Seperti Suhu dan Subo mengetahui, Teocu hidup sebatang kera, tidak ada orang tua, tanpa keluarga. Ketika Suhu Semkwei telah tewas dan bagi Teocu, Suhu dan Subo merupakan pengganti orang tua. Demikian pula dengan Sim Toako yang sudah yatim piatu dan tidak ada keluarga. Oleh karena itu, kami berdua mohon agar Suhu dan Subo yang sudi menjadi wali kami dan mengesahkan dan merestui perjodohan antara kami. Diam-diam Sim Ho merasa girang dan bangga sekali. Gadis ini selain mencintanya juga bersungguh-sungguh dan demikian tabah membicarakan persoalan jodoh itu tanpa lebih dulu bertanya kepadanya. Akan tetapi, apa yang diucapkan gadis itu memang amat disetujuinya, bahkan tidak akan merasa berbahagia, kalau kelak kakek dan nenek sakti itu mau mengesahkan perjodohan antara mereka. Kakek Kau Kok Chu dan Wan Cheng saling pandang dan kakek itu mengangguk sambil tersenyum. Dia dapat melihat cinta kasih berpancar dari wajah dan sinar matuk kedua orang muda itu, maka tidak ada lagi halangan bagi mereka untuk berjodoh, apalagi karena tidak ada keluarga mereka yang dapat dimintai persetujuan. Akan tetapi Wan Cheng yang cerdik segera menjawab. Tentu saja kami berdua suka sekali menjadi wali dan mengesahkan perjodohan kalian yang saling mencinta. Akan tetapi, ingat, kalian mempunyai tugas penting, oleh karena itu, laksanakan dulu tugas itu, baru kalian datang ke sini dan kami akan mengawalkan permintaan kalian. Bukan main girangnya hati bilan. Berkali-kali ia memberi hormat dan mengaturkan terima kasih. Juga Sim Hong mengaturkan terima kasih kepada kedua orang tua itu. Akan tetapi ketika mereka hendak berpamit, mendadak terdengar suara nyaring di luar istana itu. Kau kecu dan wan Cheng. Apakah kalian masih hidup? Tentu saja empat orang itu merasa terkejut sekali mendengar suara yang mengandung tenaga hikang yang amat kuat itu, sehingga suara itu memasuki istana dan sampai keruangan itu membawa gemah yang sangat kuat. Wan Cheng mengerutkan alisnya. Sukar menduga siapa adanya orang yang berani menyebut namanya dan nama suaminya begitu saja itu. Hatinya merasa tak senang, maka ia mendahului suaminya dan berkata kepada bilan dan Sim Hong, kalian keluarlah dan lihat siapa orang kasar yang baru datang itu. Nenek ini dulu ketika muda memang berwatak keras. Mendengar ada orang berteriak-teriak di luar memanggil namanya dan nama suaminya, ia merasa tidak senang dan merasa tidak perlu keluar sendiri menyambut, maka ia wakilkan kepada bilan dan Sim Hong. Ia tahu bahwa muridnya itu, dan terutama sekali Sim Hong, telah mempunyai ketandayan yang amat lihai sehingga patut mewakilinya menghadapi orang yang bagaimanapun juga. Bilan dan Sim Hong cepat berlari keluar. Ketika mereka tiba di luar istana, keduanya tersenyum lebar dengan hati lega ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang hwasyo tua renta yang telah mereka kenal baik. Orang itu bukan lain adalah Tiongka Hai Iwasyo. Seperti kita ketahui, Tiongka Hai Iwasyo dahulu memimpin para pendekar muda menghadapi komplotan Sai Chu Lama, maka tentu saja Bilan dan Sim Hong mengenal baik pendekar ini. Sebaliknya, Tiongka Hai Iwasyo juga mengenal dua orang muda itu. Dia tersenyum ramah dan menudingkan telunjuknya ke arah mereka, eh haha, kiranya kalian berdua juga berada di sini? Sim Hong cepat menghampiri Iwasyo itu dan memberi hormat. Sementara itu Bilan sambil tertawa cepat masuk kembali ke dalam isana menemui Suhu dan Subonya. Dari luar ruangan dia sudah berteriak, Suhu, Subo, yang datang adalah Lociampu Tiongka Hai Iwasyo. Akan tetapi kakek dan nenek itu tidak mengenal nama Tiongka Hai Iwasyo dan mereka saling pandang dengan heran. Hanya saja, oleh karena mendengar bahwa yang datang adalah seorang hwasyo, mereka lalu melangkah keluar bersama Bilan untuk melihat siapa hwasyo yang menyebut nama mereka begitu saja. Ketika Kau Kocu dan Wan Cheng tiba di luar istana, mereka berdua memandang kepada hwasyo tua yang berkepala gundul dan berjubah kuning itu. Mereka termangu, tidak mengenal hwasyo tua itu. Hwasyo yang bermulut sinis, senyum yang mengarah ejekan, sepasang mati yang tajam, mencorong dan tubuh yang masih nampak tegap dan membayangkan kekuatan. Di lain pihak, Tiongka Hai Iwasyo memandang kepada kakek dan nenek itu, kemudian melangkah lebar menghampiri. Wajahnya berseri dan terutama sekali matanya ditujukan kepada nenek Wan Cheng, kemudian dia merangkap kedua tangan ke depan dada seperti orang berdoa. Omi Tauhut, terima kasih kepada Seng Buddha bahwa hari ini Pin Cheng masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Wan Cheng. Ah, Wan Cheng, engkau kini sudah menjadi seorang nenek yang tua, tapi masih nampak kelincahanmu dan kegagahanmu. Suara itu menggetar penuh perasaan. Betapa takkan terharu rasa hati kakek hwasyo ini bertemu dengan wanita yang di waktu mudanya dulu pernah menggetarkan kalbunya, seorang wanita yang sebenarnya adalah saudaranya sendiri, seayah berlainan ibu. Wan Cheng terkejut sekali dan melangkah maju mendekat, memandang tajam penuh perhatian dan penuh selidik. Siapakah engkau ini? Aku, aku tidak mengenal hwasyo seperti engkau ini, tanyanya ragu. Hem, si jari maut telah menjadi seorang hwasyo, sungguh mengagumkan sekali tiba-tiba terdengar suara kau kocu berkata dan Wan Cheng memandang kepada hwasyo itu dengan metel, terbelalak. Kau, kau. Wan Tek Hoat akhirnya ia berseru, suaranya gemetar dan tiba-tiba saja kedua matanya menjadi basah. Hwasyo tua itu mengejap-ngejapkan matanya yang juga menjadi basah. Ia mengangguk-angguk. Bertahun-tahun aku sudah menjadi hwasyo dan nama Pim Cheng adalah Tiong Kahi Hwasyo. Ia, Tek Hoat, Tek Hoat, siapa dapat mengira bahwa engkau kini telah menjadi seorang pendeta? Mengapa pula demikian? Dan di mana adanya adik Ashanti Dewi? Mendadak sepasang metel hwasyo itu yang tadinya berseri, Kini menjadi muram dan sejenak dia menundukkan kepalanya dan mengerahkan tenaga untuk menahan rasa nyari yang tiba-tiba menusuk jantungnya. Hanya sebentar saja dia terpukul, kemudian dia sudah dapat mengangkat mukanya lagi memandang kepada nenek Wan Cheng. Sudah beberapa tahun lamanya ia meninggalkan aku, meninggalkan dunia, dan sejak itu pula Pim Cheng menjadi hwasyo. Kalimat ini cukup bagi Wan Cheng. Ia dapat membayangkan apa yang terjadi dan hal ini memancing datangnya air metel yang lebih banyak lagi. Ia dapat mengerti bahwa tentuan Tek Hoat yang amat mencinta istrinya, yaitu Shanti Dewi, semangatnya menjadi patah dan masuk menjadi hwasyo untuk menghibur dirinya. Tek Hoat, kasehan kau. Shanti Dewi, mengapa engkau begitu kejam meninggalkan dia? Suasana menjadi hening dan mengharukan, akan tetapi hanya sebentar karena suara ketawa kakek kau kocu memecahkan keheningan dan membuyarkan keharuan. Hahaha, kalian seperti dua orang anak kecil saja yang cengeng. Tiong Kahi Ii Hwasyo, marilah masuk, kita bicara di dalam. Kunjunganmu sekali ini pastilah membawa berita yang amat penting. Simho dan bilang, kalian pun masuk kembali, kita semua bicara di dalam. Ucapan dan sikap kau kocu ini menolong Tiong Kahi Ii Hwasyo dan Wan Cheng yang tadi dilanda keharuan. Hwasyo itu tertawa dan Wan Cheng juga cepat-cepat menghapus air matanya. Sikap mereka telah menjadi biasa kembali ketika mereka melangkah ke dalam istana tua itu. Setelah mereka semua duduk mengelilingi meja besar di ruangan di mana tadi Simho dan Bilan bercakap-cakap dengan suami istri tua itu, kau kocu segera bertanya, Tiong Kahi Ii Hwasyo, banyak yang dapat kita bicarakan dalam pertemuan ini karena sudah puluhan tahun kita saling berpisah. Akan tetapi kami kira yang terpenting untuk didahulukan adalah urusan yang jauh-jauh kau bawa ke sini. Ada kepentingan apakah yang mendorongmu datang dari tempat yang demikian jauhnya? Engkau datang dari Butan, bukan? Tiong Kahi Ii Hwasyo menggelengkan kepala. Tidak di Butan lagi. Sudah bertahun-tahun Pim Cheng bertapa di pegunungan Himalaya, dekat Tibet. Dan memang ada hal yang amat penting yang Pim Cheng bawa dari Tibet. Pim Cheng mengunjungi kalian sebagai utusan dari para pendeta lama di Tibet. Hwasyo itu berhenti sejenak dan memandang pada kakek dan nenek itu dengan penuh perhatian. Ada bermacam perasaan terkandung di dalam pandang matu itu, keraguan, juga kekhawatiran dan perasaan ibah. Para pendeta lama di Tibet Kau Kocu bertanya heran. Kurasa tidak pernah ada hubungan antara kami dengan mereka. Heran kata pula nenek Wan Cheng. Aku bahkan sama sekali tidak pernah bertemu dengan pendeta-pendeta lama dari Tibet. Kepentingan apakah yang membuat mereka menyuruh seorang seperti engkau untuk datang ke tempat sejauh ini? Tekhoat nenek Wan Cheng merasa kikuk dan menggan untuk menyebut saudaranya ini dengan namanya yang baru, yaitu Tiong Kahi Ii Hwasyo. Tiong Kahi Ii Hwasyo menarik napas panjang. Sebuah tugas yang sungguh tidak enak bagi Pim Cheng, akan tetapi karena Pim Cheng juga ingin sekali berjumpa dengan kalian, maka tugas ini Pim Cheng lakukan. Masalahnya bukan lain adalah mengenai putra kalian, yaitu Kau Chin Leong. Ada apa dengan dia? Nenek Wan Cheng bertanya dengan suara penuh kegelisahan. Dia bersama istrinya telah membunuh seorang pendeta lama yang sama sekali tidak berdosa, hanya karena mereka menyangka bahwa lama itu tentu seorang jahat karena menjadi sute dari mendiang saicu lama. Ahaha, apakah pendeta itu bernama Ang Ii Lama Wan Cheng bertanya cepat. Ehaha, kiranya engkau sudah tahu kini Tiong Kahi Ii Hwasyo yang memandang heran. Tentu saja aku tahu Wan Cheng berkata dan suaranya terdengar marah. Dan jangan katakan bahwa orang yang bernama Ang Ii Lama itu demikian suci dan tidak berdosa seperti yang kau kira, Teg Hoat. Aku tahu kenapa anakku dan mantuku membunuhnya. Ia telah menculik kau Hang Li, cucuku. Tentu anak dan mantuku melakukan pengejaran ke sana dan dalam perkelahian memperebutkan Hang Li, mereka telah membunuhnya. Omi Tohut Tiong Kahi Ii Hwasyo berseru dengan kaget sekali. Akan tetapi, Pin Cheng sudah lama mengenal Ang Ii Lama, juga para pendeta lama menanggung bahwa dia adalah seorang pertapa yang sudah bertahun-tahun tidak keluar dari goanya, dan tidak mungkin sama sekali kalau dia melakukan penculikan terhadap cucu kalian. Jangan katakan tidak mungkin, Tiong Kahi Ii Hwasyo, kata kau kok cu dengan sikap dan suara tenang. Ingat bahwa Ang Ii Lama adalah sete dari Sayi Cu Lama yang baru saja dibasmi komplotannya, bahkan engkaulah yang menjadi pemimpin para pendekar muda membasminya. Bukan tidak mungkin dia mendendam dan melakukan penculikan itu, karena anakku juga merupakan seorang di antara mereka yang ikut menentang Sayi Cu Lama. Wan Tek Hoat, kata Nenek Wan Cheng. Engkau sudah lama mengenal Ang Ii Lama, akan tetapi aku telah mengenal Kau Chin Leong sejak di aku lahirkan. Dia dan istrinya tak mungkin membunuh seorang pendeta lama yang sama sekali tidak berdosa. Apakah engkau lebih percaya kepada pendeta lama itu daripada kepada keluarga kami? Tiong Kahi Ii Hwasyo menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Omi Tohut, betapa sukarnya urusan ini. Tin Cheng sendiri tidak tahu harus berpendapat bagaimana. Memang serba salah. Wan Tek Hoat, apakah setelah engkau menjadi Hwasyo dan menjadi tua bangka, lalu engkau kehilangan semua kecerdikanmu yang dulu kau banggakan Nenek Wan Cheng kini berkata sambil tersenyum mengejek. Urusan begitu mudah kenapa engkau buat menjadi sukar? Apakah ada yang menyaksikan perkelahian antara anak dan mantuku dengan Ang Ilama yang membuat pendeta lama itu tewas? Tidak ada. Dua orang pendeta lama menemukan Ang Ilama dalam keadaan hampir mati dan Ang Ilama hanya meninggalkan pesan dengan menyebut dua nama, yaitu kau Chin Leong dan istrinya. Hem, dan hal ini kau jadikan pegangan bahwa anak dan mantuku yang membunuh Ang Ilama tanpa dosa? Sebelum terjadi pembunuhan itu, beberapa waktu sebelumnya, anak dan mantumu itu telah mendatangi para pendeta lama untuk menanyakan di mana adanya Ang Ilama. Anak dan mantumu mencari Ang Ilama dan tak lama kemudian, Ang Ilama tewas dengan meninggalkan pesan nama anak dan mantumu. Bukankah hal itu sudah jelas? Kurang meyakinkan. Aku percaya bahwa anak mantuku membunuh Ang Ilama, akan tetapi jelas bukan membunuh orang yang tak berdosa, melainkan membunuh penculik cucuku. Apakah hal itu salah? Tentu saja anak dan mantuku membela anak mereka. Dan ada satu hal lagi menunjukkan kebodohanmu, Wantek Hoat. Orang yang menjadi tertuduh adalah anakku dan mantuku, akan tetapi kenapa engkau keluyuran kes ini? Bukankah lebih mudah kalau engkau datangi saja Chin Leong dan menanyakan hal itu? Bukankah engkau mengenalnya dan sudah tahu pula di mana tempat tinggalnya? Menghadapi serangan kata-kata yang marah itu, Tiongka Hai Hwasyo tersenyum dan dia memandang kepada nenek itu dengan penuh kagum. Sudah tua rentah, namun nenek ini mengingatkan dia akan seorang gadis yang lincah, jenaka dan galak, yaitu ketika Wan Cheng masih seorang gadis. Agaknya selama puluhan tahun ini, Wan Cheng masih terus mempertahankan wataknya yang keras. Jangan salah mengerti, Wan Cheng. Para pendek tak lama mengenal baik Kau Chin Leong ketika dia masih menjadi panglimat, dan mereka pun tahu bahwa dia adalah putera tunggal pendekar naga Sakti Gun Pasir. Karena itu, mereka merasa sungkan kepada kalian, dan aku pun berpikir bahwa lebih baik kalau urusan ini ku sampaikan saja kepada kalian daripada aku harus menegur sendiri Kau Chin Leong. Lihat, aku jauh-jauh ke sini karena merasa sungkan, juga kangen kepada kalian. Memang urusan ini agak ruwet, kata Kau Kok Chu. Kami dapat menghargai sikapmu dan sikap para pendekta lama yang masih menghargai kami orang-orang tua. Akan tetapi, kami merasa yakin bahwa andai kata Chin Leong benar membunuh Ang Ilama, tentu hal itu dilakukan karena ada hal yang amat memaksa, dan tentu dengan alasan kuat sekali. Anakku bukanlah pembunuh kejam yang membunuh pendekta tanpa dosa. Hal ini hendaknya engkau yakin, Tiong Kahi Iihwasyu. Dan sekarang, biarlah ku bebankan tugas menerangkan perkara ini kepada Bilan dan Simhou pula. Kalian dengarlah baik-baik, kakek itu memandang kepada dua orang muda itu yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan sikap menghormat. Kami siap melakukan perintah suhu, kata Bilan. Kalian berdua sudah mendengar sendiri berita yang dibawa oleh Tiong Kahi Iihwasyu. Tadinya kami mendengar bahwa cucu kami diculik Ang Ilama, dan kini dari Tiong Kahi Iihwasyu kami mendengar bahwa Ang Ilama dibunuh oleh Kau Chin Leong dan istrinya tanpa dosa. Maka, kalau kalian meninggalkan tempat ini untuk mencari dan menemukan kembali Kau Hangli, kalian kunjungilah rumah Kau Chin Leong di Pawoteng, dan selidiki persoalan ini baik-baik. Temui mereka dan tanyakan apa yang telah terjadi. Syukurlah kalau Hangli sudah dapat ditemukan oleh orang tuanya, sehingga kalian tidak banyak repot. Kalaupun belum, carilah Hangli sampai dapat dan juga kami ingin mendengar laporan buklak tentang sedapang Ilama dibunuh mereka, kalau benar hal itu terjadi. Nah, sekarang berangkatlah kalian. Bilan dan Simhau lalu minta diri kepada tiga orang tua sakti itu, dan meninggalkan istana gulun pasir dengan cepat. Mereka melakukan perjalanan tanpa bicara apapun. Keduanya nampak berlari cepat sambil termenung sehingga menjelang malam, ketika senja hari, mereka telah berhasil melewati gulun pasir yang pertama dan tiba di lereng sebuah bukit yang sudah banyak ditumbuhi pohon dan di samping banyak pula batu-batu besar dan goa-gowa lebar. Mereka berhenti di sebuah goa yang besar dan melepaskan buntalan masing-masing, lalu duduk melepaskan lelah. Sunyi sekali di situ. Lebih sunyi lagi terasa oleh Bilan karena semenjak meninggalkan istana gulun pasir, temannya seperjalanan itu tak pernah bicara, hanya nampak berlari cepat di sampingnya seperti orang yang melambun. Ia melirik ke arah Simhou, melihat betapa laki-laki itu pun duduk termenung, menundukkan muka dan sukar melihat bagaimana bentuk wajahnya karena cuaca sudah mulai remang-remang. Beberapa kali, seperti juga tadi ketika mereka berdua berlari, Bilan menggerakkan bibir untuk bicara, namun lehernya seperti tercekik rasanya dan tak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Ia menelan luda beberapa kali dan memperkuat hatinya, lalu memaksa diri berkata, Simtoako betapa sukarnya kata itu keluar dari mulutnya sehingga terdengar seperti bisikan saja. Akan tetapi jelas nampak olehnya betapa Simhou terkejut mendengar suaranya, seolah-olah ia tadi telah menjerit keras, bukan hanya berbisik. Lan Moi, ada apakah dia bertanya, menoleh, bahkan kemudian mendekat dengan menggeser duduknya. Tiba-tiba saja Bilan yang semenjak tadi merasa tegang dan penuh harapan, merasa seakan-akan meledak dan ledakan itu pun menjadi tangisan. Segala macam perasaan girang, terharu, bercampur dengan khawatir, harapan dan kekecewaan sejak pemuda itu mengaku cinta kepadanya sampai tadi saat pemuda itu melakukan perjalanan tanpa bicara sepatah pun kata, tercurah keluar bersama air matanya dan ia pun menangis terisak-isak, menyembunyikan mukanya di dalam kedua lengan yang memeluk lutut kaki yang diangkatnya. Tubuhnya terguncang-guncang karena isaknya. Tentu saja Simhou menjadi terkejut bukan main dan tangannya kini sudah menyentuh pun Dabilan, dan suaranya terdengar penuh perasaan khawatir ketika dia berkata, Moi-moi, engkau kenapakah? Kenapa engkau menangis, Lanboy? Apakah yang telah terjadi? Sakitkah engkau? Dilan tidak dapat menjawab karena tangisnya membuat ia terseduh-seduh dan sukar untuk dapat mengeluarkan kata-kata. Simhou agaknya tahu akan hal ini maka dia tak mendesak, membiarkan gadis itu menangis sampai segala yang mengganjal hatinya mencair. Akhirnya tangis gadis itu pun merda dan Bilan mulai mengangkat mukanya, menyusuti air matanya dan kadang-kadang ia memandang kepada pemuda itu dengan sepasang neto basah dan merah. Bilan Moi-moi, engkau kenapakah? Sakitkah engkau? Kembali Simhou bertanya setelah gadis itu tidak tenggelam ke dalam isak tangisnya lagi. Bilan mengangguk. To aku, aku memang sakit, jawabnya dan kini legahlah hatinya bahwa setelah menangis, kata-katanya menjadi lancar. Simhou mengerutkan alisnya, kemudian mencoba untuk memandang dengan penuh perhatian di dalam cuaca remang-remang itu. Sakit? Sakit apakah, Lanboy? Sakit, hati. Hatiku yang sakit. Eh Simhou terbelalak heran. Sakit hati. Bagaimana rasanya dengan sungguh-sungguh dia memperhatikan, mengira bahwa gadis itu menderita semacam penyakit yang tidak dikenalnya. Rasanya Bilan menelan kembali senyumnya karena merasa geli. Rasanya, aku ingin marah-marah, ingin mengamuk dan menangis saja. Ah Simhou masih belum mengerti dan menjadi bingung. Dan engkau sudah menangis tadi. Ya, akan tetapi belum marah-marah, masih belum mengamuk. Sekarang Simhou baru agak mengerti. Kiranya ada sesuatu yang membuat gadis ini merasa mendongkol dan marah, pikirnya. Dan mengertilah dia apa artinya sakit hati tadi, bukan penyakit badan, melainkan penyakit perasaan. Akan tetapi, ada, apakah, moi-moi? Siapa yang tidak sakit hatinya, toh aku? Sejak meninggalkan istana, engkau diam saja bagaikan patung, atau seakan-akan menganggap aku bukan manusia lagi melainkan patung hidup yang tak dapat bicara. Kenapa engkau bersikap demikian, mendiamkan aku sampai hampir sehari lamanya? Engkau sungguh kejam. Baru Simhou mengerti dengan jelas sekarang. Diam-diam hatinya lega, akan tetapi mukanya juga menjadi merah karena dia merasa semakin salah tingkah. Lalu dengan suara lirih dan gemetar dia berkata, Lanmoy, kau maafkanlah aku, Lanmoy. Sama sekali aku bukan menganggap engkau patung, akan tetapi aku, Ahaha, terus terang saja, aku tidak berani bicara, Lanmoy. Semua yang terjadi di istana itu, semua bagiku bagaikan sebuah mimpi yang amat indah dan aku takut, kalau-kalau mimpi itu akan buyar dan aku akan sadar kembali dan mimpi itu akan lenyap kalau aku bicara. Aku, sungguh aku tadi ingin sekali bicara, akan tetapi setiap kali menggerakkan bibir, aku merasa takut dan seperti tercekik leherku. Kau maafkanlah aku, Moimoy. Bilan memandang kepada Simhou dan pemuda itu pun memandangnya. Mereka saling pandang di antara keremangan senja sehingga hanya dapat melihat bentuk muka masing-masing. Bilan merasa heran sekali. Mengapa keadaan pemuda itu sama benar dengan keadaan dirinya ketika mereka melakukan perjalanan tadi? Ia pun ingin sekali bicara, namun amat sukar mengeluarkan kata-kata. Bagaimana sekarang, to aku? Apakah masih takut untuk bicara tanyanya, setengah menggoda? Tidak, Moimoy. Kalau ku ingat, memang aku bodoh sekali. Kenyataan yang demikian indahnya membuat aku mabok dan seolah-olah aku tidak percaya akan kenyataan itu. Setelah kini kita bicara, aku tidak takut lagi. Maafkan aku. Kembali hening. Keduanya seolah tidak tahu harus berbuat apa dan harus bicara apa. Terutama sekali Simhou. Jantungnya berdebar penuh ketegangan yang luar biasa, yang tidak dikenal sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti mengapa demikian. Agaknya Bilan yang lebih tabah dalam menghadapi keadaan yang menegangkan dan membuat mereka merasa canggung itu. To aku. Ya, Lanboy. To aku, aku ingin sekali mengetahui apakah semua pernyataanmu di depan Suhu dan Subo itu benar-benar keluar dari lubuk hatimu. Apakah engkau bicara sejujurnya ketika itu? Pernyataan yang bagaimana? Moe Moe Simhou bertanya, hanya untuk mencari ancang-ancang atau batu loncatan menghadapi pertanyaan itu, karena sesungguhnya dia dapat mengerti apa yang dimaksudkan gadis itu. Bilan mengerutkan alisnya. Kenapa sekarang orang yang selama ini dianggap sebagai sepandai-pandainya orang, liai, bijaksana dan cerdik pandai, mendadak saja berubah menjadi orang yang tolo? Pernyataanmu bahwa engkau cinta padaku. Benarkah itu, To aku, ataukah hanya kau jadikan alasan saja untuk menjawab desakan Suhu dan Subo? Lanmoy, tentu saja benar. Sama benarnya dengan pengakuanmu bahwa engkau cinta padaku. Bagaimana mungkin engkau masih meragukan cintaku kepadamu, Moe Moe? Tentu saja aku ragu-ragu. Kenapa selama ini, selama kita berkenalan, bahkan waktu melakukan perjalanan bersama, mengalami banyak hal yang menegangkan bersama, engkau tidak pernah menyatakan cintamu, baik dalam perbuatan atau dengan ucapan? Kenapa, To aku? Apakah cintamu itu baru saja timbul ketika kita berada di istana gurun pasir? Tidak, Moe Moe. Aku cinta padamu sejak kita pertama kali bertemu. Kalau begitu, kenapa selama ini engkau diam saja, To aku? Kenapa engkau agaknya hanya menyimpan saja perasaan cintamu di dalam hati, bahkan engkau seperti hendak merahasiakannya terhadap diriku? Kenapa? Sim Ho sekarang telah siap dengan jawabannya. Ia mengangkat muka, memandang bentuk wajah yang nampak dalam keremangan cuaca itu. Karena selama ini aku menjadi pengecut terhadap cintaku sendiri, Moe Moe. Aku tidak berani mengakui, bahkan aku selalu menyangkal akan adanya kemungkinan bahwa engkau mencintaku. Aku takut. Karena takut gagal maka aku lebih suka merahasiakan perasaan cintaku. Kau takut kalau-kalau cintamu tidak kubalas? Tidak, Moe Moe. Bahkan aku selalu merasa bahwa tak mungkin engkau cinta padaku. Aku takut kalau-kalau aku akan kehilangan engkau, takut kalau aku mengaku cinta, engkau lalu menjauhkan diri dariku. Sim to aku, engkau kuanggap secerdik-cerdiknya orang, namun dalam hal ini engkau sungguh bodoh. Apakah engkau tidak dapat melihat perasaan hatiku terhadap dirimu dalam setiap pandang mataku, kata-kataku dan perbuatanku? Memang ada sekali waktu nampak olahku bahwa engkau seperti mencintaku, namun semua itu ku sangkal. Kuanggap hanya hayalku belaka, karena tidak patut bagi seorang gadis sepertimu ini mencinta seorang laki-laki seperti aku. Ih, kenapa, to aku? Kenapa tidak patut? Moe Moe, engkau adalah seorang gadis yang masih muda belia, usiamu baru 19 tahun, sedangkan aku, aku sudah hampir setengah bayar. Aduh kasehan, ratap seorang kakek-kakek bilang menggoda. Sim to aku, mengapa engkau begitu merendahkan diri? Berapa sih usiamu? Maka engkau mengatakan bahwa engkau sudah separuh bayar? Usiaku sudah 34 tahun? Hem, bagiku engkau belum tua, tentu saja lebih tua dariku. Dan apakah ada batas usia di dalam cinta? Selain usiaku jauh lebih tua darimu, hampir dua kali lipat, juga aku seorang laki-laki sebat tangkera, tidak memiliki apa-apa. Kuanggap diriku sama sekali tidak berharga untuk menjadi jodohmu, Moe Moe. Karena perasaan itulah maka aku selalu dam dan merahasiakan cintaku. Tapi di istana Gurun Pasir, di hadapan dua orang lociampuoy yang sakti dan bijaksana itu, bukan hanya sekedar untuk menolongmu, aku merasa harus berterus terang sebagai seorang laki-laki yang berani mengaku dan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan ucapannya. Ayah, kasihan sekali engkau, to aku. Aku, dapatku bayangkan betapa engkau menderita dan aku sendiri, aku sudah tahu sejak lama bahwa engkau cinta padaku, Koko. Ah, engkau sudah tahu. Bilang mengangguk. Aku diberitahu oleh Suci Ciong Siung Kwe. Ia mengatakan bahwa engkau cinta padaku, hal itu baginya mudah terlihat. Aku menjadi girang sekali, aku menjadi bahagia sekali, Koko, apalagi kalau melihat tingkahmu yang salah langkah, aku tahu bahwa sejak lama engkau cinta padaku. Anak nakal. Simho yang merasa gembira bukan main lalu tiba-tiba merangkul leher Bilan dan seperti sudah selayaknya, tahu-tahu Bilan sudah rebah di pangkuannya dan mereka saling peluk. Sejenak mereka diam, Bilan menyandarkan kepalanya di dada pria yang dicintanya itu. Ia merasa aman tenteram, merasa berbahagia dan puas, dan keduanya seperti terbuai dan terpesona oleh kenyataan yang indah itu, bahwa keduanya saling mencinta, bahwa tubuh mereka saling merindukan seperti juga hati mereka. Sambil membelai rambut kepala gadis itu yang terlepas dari sanggulnya dan kini terurai di atas dadanya, Simho pun berkata, Moi-moi, engkau sudah tahu bahwa aku cinta padamu, akan tetapi aku, ah, aku selalu ragu-ragu, hampir tidak percaya bahwa seorang gadis seperti engkau bisa jatuh cinta padaku. Sampai sekarang pun aku masih merasa terheran-heran bagaimana engkau dapat cinta padaku, Moi-moi. Bilan membuka matanya memandang. Sinar matanya berseri dan mulutnya yang berbibir merah basah itu tersenyum. Sejak daulu aku cinta padamu, Koko. Aku sudah tidak mempunyai sanat keluarga lagi, bahkan guru-guruku jauh dariku. Sam KWI jauh dari hatiku karena mereka jahat, sedangkan Suhu dan Subo di Istana Gulun Pasir juga jauh. Aku sudah tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai kakak atau adik, tidak berkeluarga. Karena itu, dalam dirimu aku menemukan semuanya itu. Bagaiku engkau adalah pengganti orang tua, pengganti guru, juga pengganti kakak, keluarga, dan juga kekasih hatiku. Tapi, tapi kenapa justru aku yang kau pilih? Senyum di bibir Bilan melebar. Perasaan halus seorang wanita membuat ia merasa bahwa tentu kekasihnya ini meragukan karena tahu ada beberapa orang pemuda pilihan yang juga jatuh cinta kepadanya. Mengapa ia memilih Simho dan bukan seorang di antara mereka? Karena engkau tidak hanya memikirkan diri sendiri, Koko. Engkau selalu memikirkan kepentinganku dan meniadakan kebutuhanmu sendiri. Engkau tidak pencemburu seperti Hang Beng, dan engkau tidak menghayal dan memikirkan wanita lain seperti Kuntek, walaupun engkau pernah kecewa dan patah hati karena wanita. Cintamu kepada ku murni dan engkau hanya ingin melihat aku bahagia. Karena semua itulah, juga karena aku tertarik kepada pribadimu, kepada wajahmu, kepada perangaimu, kepada segala galamu, maka aku cinta padamu. Dihujani pujian-pujian itu, Simho jadi terharu sekali dan tanpa disadarinya lagi dia menunduk, mendekatkan mukanya dan entah siapa yang mulai lebih dahulu, akan tetapi tahu-tahu mereka sudah saling dekat dengan eratnya dan bibir mereka saling kecup dengan mesra sampai lama, sampai mereka akhirnya menyudahi cuman itu dengan nafas terengah-engah. Bukan terengah karena kehabisan nafas, Melainkan terengah karena keduanya merasa tubuh mereka panas dingin dan darah dalam tubuh mereka berdesir dan bergolak. Suara seperti rintihan keluar dari leher Simho dan dia menyembunyikan mukanya pada leher yang berkulit putih mulus dan hangat itu, di antara rambut yang membelai mukanya seperti benang-benang sutra hitam. Sementara itu, dengan tubuh menggigil, bilan memejamkan matanya, menggelinjang dan jantungnya berdebar, tubuhnya tiba-tiba saja terasa lemas dan dari kerongkongannya juga keluar suara seperti merintih halus. Sampai agak lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, sampai tiba-tiba telinga keduanya menangkap suara yang keluar dari dalam perut bilan. Suara berkeruyuknya perut yang menuntut isi. Mendengar ini, keduanya lalu sadar dari keadaan yang asik masuk itu. Akan tetapi biarpun hatinya merasa agak geli, Simho cukup bijaksana untuk diam saja dan pura-pura tidak mendengar. Bahkan dia kemudian memergunakan kekuatan singkangnya menekan pada perutnya sendiri sehingga terdengarlah suara berkeruyuk yang sama dengan tadi, hanya yang ini lebih nyaring. Bilan yang tadi merasa canggung dan malu, ketika mendengar keruyuk kedua dari perut Simho, lalu tertawa. Hai hik, ada lomba nyanyi dalam perut kita, Koko. Simho juga tertawa dan buyarlah suasana asik masuk tadi dan mereka berdua tersadar. Meski mereka kini merenggangkan diri dan suasana masih mesra, sentuhan tangan mereka masih mengandung getaran asmara, namun mereka tidak lagi dikuasai dirahi seperti tadi. Mereka bangkit berdiri. Simho memegang kedua lengan gadis itu. Mereka berdiri saling berhadapan, dekat sekali. Simho mencium dari Bilan, lalu berkata, suaranya halus dan menggetarkan kasih sayang amat besar. Lanmoy, mulai sekarang kita harus berhati-hati. Kita harus dapat berjaga diri, jangan sampai terjadi kebakaran. Eh, maksudmu? Tadi ketika kita saling berciuman, aku hampir kebakaran. Bilan tersenyum dan menahan suara ketawanya. Wajahnya menjadi merah sekali. Untung cuaca sudah mulai gelap sehingga dia tak perlu menyembunyikan kemerahan wajahnya. Terus terang, tadi aku juga merasa aneh. Eh, haha, kebakaran. Bilan berkata lirih sambil pelan-pelan menundukkan wajahnya. Aku tahu, karena itu, sebelum kita menikah dengan sah, sebaiknya kalau kita berdua berhati-hati, Jangan terlalu dekat agar tidak terjadi kebakaran dan pelanggaran. Baiklah, Koko, Bilan mengangguk dan semakin kagum terhadap kekasihnya itu. Demikian kuatnya. Kuat lahir batin. Bukankah semuanya itu kita lakukan demi kebahagiaan kita sendiri di kemudian hari, Lanmoy? Engkau benar. Mereka lalu membuat api unggun, dan Simhou berhasil menangkap dua ekor ayam hutan. Daging dua ekor ayam hutan inilah yang mengisi perut mereka sebelum mereka akhirnya beristirahat di dalam goa itu, dengan tubuh mereka yang dihangatkan oleh api unggun. Dunia nampak begitu indah bagi mereka, bahkan keadaan dalam goa yang demikian sederhana, di bawah sinar api unggun, hanya tidur di atas tanah berbatu yang kasar, bau tanah mentah, semua itu nampak amat indahnya. Indah luar biasa. Terima kasih telah menonton!